Al-Fatihah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa asuhabihi wa man tabiahum bihsanin Ila yaumuddin amma ba'du Alhamdulillah sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Tidak ada kata yang paling indah keluar dari lisan Juali ujian kita Dan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT Atas nikmat dan karunianya yang senantiasa hari ini masih menghiasi diri kita Mudah-mudahan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita Kita mampu untuk mensyukurinya Salat bersama-salam semoga tetap tercudah limpahkan kepada panutan alam Nabi kita Muhammad SAW sebagai syurit Allah dan kita Kemudian juga para sahabatnya Tentunya keluarga Nabi SAW Kelompara sahabatnya Kemudian para tabiin dan orang-orang setelahnya Yang mengikuti jejak langkahnya dengan baik dan benar Dan mudah-mudahan kita juga yang berupaya untuk mengikuti jejak langkah mereka Dengan baik dan benar kita termasuk umatnya yang kelak Kita memohon kepada Allah SWT untuk mengizinkan Nabi-Nya memberikan syafaat kepada kita Amin ya Allah ya rabbal alamin Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Kita akan bertemu lagi dengan pembahasan kita Kaedah atau prinsip pokok di dalam Al-Quran Pada pertemuan sebelumnya kita membahas sebuah kaedah Interaksi antara manusia dengan yang lainnya Yaitu sebuah kaedah Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu Ada pun pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan membahas satu kaedah Yang merupakan kaedah juga dari Al-Quran Yang merupakan sebuah simbol keadilan Dan pembalasan dari Allah SWT Kita diambil kaedah ini dalam surah Al-Hajj ayat ke-18 Dan barang siapa yang dihinakan Allah Maka tidak ada satupun yang memuliakannya Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Ini ayat sangat mukam ya Sangat jelas sekali Kalau kita renungi Kemudian tadaburi Bagi mereka yang memiliki keimanan kepada Allah SWT akan melihat realita Dalam sejarah atau terdapat dari orang-orang Atau pelakunya yang telah mendapatkan firman Allah SWT Yakni mereka yang mendapatkan kehidupan kehinaan di dunia ini Maka mereka tidak akan bisa dimuliakan oleh Allah SWT Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Inilah ayat yang kita kaji Menjadi kaedah Dan barang siapa yang dihinakan Allah Maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya Untuk lebih jelas lagi Makna ayat ini Mari kita lihat lengkapnya Satu ayat di dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat ke-18 ini Allah SWT berfirman Tentang bagaimana seseorang dihinakan Dan bentuk apa Kenapa dia dihinakan begitu Kita lihat dalam ayat Surah Al-Hajj ayat ke-18 Alam taro andallaha yasjudulahu Manfis samawati wa manfil ard Wasyamsu walqamaru walnujumu Waljibalu wasyajaru waldawabu Wakathirun minan nas Wakathirun haqqa alayhimul azab Wakathirun haqqa alayhil azab Wa mayyuhinillahu fama lahu mim mukrim Innallaha yaf'alu ma yasha Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Artinya Apakah kamu tidak mengetahui Bahwa kepada Allah lah bersujud Apa yang ada di langit Apa yang ada di bumi Matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohon Binatang-binatang yang melata Dan sebagian besar dari manusia Mereka itu bersujud kepada Allah SWT Dan banyak diantara manusia yang telah ditetapkan Dan barang siapa yang dihinakan Allah Maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya Dan sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Mari kita renungkan pelan-pelan ya Dalam kaedah ini Dalam ayat yang utuh dalam surah Al-Hajj ini Lihat Ketika Allah SWT menyebutkan disini adanya Karomah Wa mayyuhinillahu fa malahummi mukrim Ada kata Karomah, kemuliaan Bahwa Dalam ayat ini Kemuliaan seseorang Kemuliaan makhluk atau hamba Allah SWT Yang paling tinggi itu adalah Ketika dia tunduk dan berserah diri kepada Allah SWT Makhluk-makhluk Allah Seperti langit, bumi, bintang, binatang-binatang Itu semuanya sujud kepada Allah SWT Menghambakkan dirinya kepada Allah SWT Begitu juga manusia Ketika dia bertunduk dan sujud Apa namanya Beribadah kepada Allah SWT Menghambakkan dirinya Dengan diwujudkan sujud ruku Dan rendah hati kepada Allah SWT Maka itu adalah sebuah kemuliaan Kemuliaan yang tertinggi Di hadapan Allah SWT Karena dia tidak ada lagi Menghambakkan kepada dunia Tidak menghambakkan lagi kepada Hal-hal yang diciptakan Tetapi justru dia menghambakkan kepada Sang pencipta Inilah kemuliaan yang paling tertinggi Dan kalau kita lihat Ternyata dalam ayat ini Sahabatku yang gerah mati oleh Allah SWT Ketika ada ayat Wama yuhinillahu pamalahumi mukrim Itu apa? Ketika mereka Sudah melenceng dari penghambaan kepada Allah Alias mereka mempersekutukan Allah SWT Ketika dirinya mempertuhankan hawa nafsu Atau mempertuhankan akalnya Atau mempertuhankan makhluk-makhluk yang lain Mempertuhankan langit, bumi, bintang Atau pohon-pohon Dan lain sebagainya Maka seseorang itu sudah jatuh Kepada kerendahan kehinaan Inilah yang Allah sebutkan Maka seorang itu sudah mendapatkan kehinaan Dari Allah SWT Maka kalau sudah seorang membelokkan diri Dari tingkatan ketinggi tadi Penghambaan kepada Allah SWT Lalu dia mengalihkannya kepada perhambaan Kepada yang lain makhluknya Maka disitulah Allah menghinakan Maka kalau sudah dihinakan Maka tidak akan mampu siapapun orangnya Mengangkat lagi memuliakan orang tersebut Ternyata sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Faktor utama penyebab Allah SWT Menghinakan seorang hamba Yaitu mereka mempersekutukan Allah SWT Mempertuhankan selain Allah SWT Itulah memperrendahkan Sehingga Allah SWT menghinakan Dan tidak ada seorang pun yang mampu memuliakan orang tersebut Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Dalam konteks ini juga Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Ketika seorang sudah membelok Dari penghambaan kepada Allah SWT Maka kalau sudah dihinakan Maka merekalah yang pantas mendapatkan Azab Allah SWT Ayat masih dalam satu ayat Sebelum ayat Sebelum ayat Itu kan disebutkan Dan banyak diantara manusia yang telah ditapkan azab baginya Artinya apa? Siksaan baginya Mereka yang telah membelotkan diri kepada Makhluk Bagaimana tidak Menjadikan dosa yang sangat besar Ketika Allah SWT Sang pencipta Allah lah yang memberi rezeki Allah lah yang menghidupkan dan mematikan Lantas dia sendiri Lalu membelot Tidak mengakui Keberadaan Allah SWT Tidak mengakui dengan Wujudnya peribadahan diri Tidak berserah diri Dengan adanya sujud dan ruku Kepada Allah SWT Maka Orang-orang seperti ini Kata Allah Dan banyak diantara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya Ini mereka Yang telah melampaui batas Dalam beribadah Kepada selain Allah SWT Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Jadi jelas ya Kaedah ini sangat Luar biasa Kita renungi Bahwasannya Kemuliaan yang tertinggi Kita katakan tadi adalah Bersujud kepada Allah SWT Merendahkan diri kepada Allah SWT Dalam bingkai yang paling besar itu adalah Menghambakkan diri kepada Allah SWT Maka itu adalah Derajat kemuliaan Kemudian Kalau dia Membelotkan diri kepada Yang lain Maka itu jelas adalah Kehinaan, kerendahan Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Kerendahan, kehinaan ini Allah berikan kepada manusia yang telah membelotkan diri Tidak beribadah kepada Allah SWT Kenapa? Karena itu sudah menodai Hak Allah SWT terhadap hamba Bukankah pantas Bukankah pantas Ketika Allah SWT Yang menciptakan Kemudian memberi rezeki Menghidupkan, mematikan Dan juga mengatur seluruh alam semesta Kemudian Orang tersebut Tidak mengakui akan semua itu Bukankah seseorang anak Itu dikatakan Anak durhaka Ketika dia tahu Orang tuanya Yang melahirkan Terutama ibunya Kemudian ayahnya Yang bersusah payah Untuk memberikan Makan Dan napkah keluarganya Kemudian membesarkannya Kemudian setelah besar Dia tidak mengakui orang tuanya Bahwa dia lebih mengakui Orang lain Padahal Tidak punya jasa Kepada dirinya Begitu juga Allah SWT Oleh karena Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Perlu kita renungi Kaedah ini Bahwa Garis besarnya Dan mudahnya Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Kalau Kita sudah membelot Dari penghambaan Kepada Allah SWT Kepada penghambaan yang lain Baik itu berupa Dunia, bintang, dan sebagainya Maka Berarti diri kita Sudah terjurungus Kepada kehinaan Maka kalau sudah hina Maka Allah tidak akan Memuliakannya Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Jangan kemana-mana Setelah yang Satu ini Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Itulah kaedah yang kita bahas Pada malam yang berbahagia ini Itulah kaedah yang kita bahas Pada kesempatan yang berbahagia ini Dan barang siapa yang dihinakan Allah Maka tidak akan ada seorang pun yang Bisa memuliakan Dan kita sudah tahu Penyebab seorang dihinakan oleh Allah SWT Lantaran dia sendiri Yang tidak mau beribadah Kepada Allah SWT Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Maka ketika seorang Sudah tidak mau beribadah Kepada Allah Allah pun mengingatkan Dalam satu ayat Di dalam Dalam potongan Ayat Ayat kaedah ini Dan banyak diantara manusia Yang ditetapkan azab atasnya Maka seseorang Kalau sudah dihinakan Maka tidak akan Dapat memuliakannya Justru dia akan mendapatkan Siksa Allah SWT Bahkan sahabatku yang dirahmati Allah SWT Renungkanlah Dalam kaedah yang kita bahas ini Wama yuhidillahu Fama lahumi mukrib Lihat Bahwa ungkapan tentang azab Yang diungkapkan dalam firman ini Adalah dengan kata Wama yuhinillah Barang siapa yang dihinakan Oleh Allah Ya Dihinakan oleh Allah Tidak menggunakan kata Wama yuadzib Wama yuadzibullah Ya tidak menggunakan Barang siapa yang diadab oleh Allah Tidak Tapi Adab Allah itu Dengan cara dihinakan Kenapa? Subhanallah Sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Wallahu ta'ala a'lam Menurut penulis Bahwa Karena penghinaan Perendahan Peremehan Dan pengacuhan Itu hal merupakan Takdir yang menambah Sakitnya adab Bukankah seseorang Ketika dihinakan Dikucilkan dengan Apa namanya Ada waktu yang Dia rasakan Dia akan merasakan Penghinaan itu Dalam kehidupan sehari-hari Sehingga Dia memperoleh siksaan Yang begitu berat Begitu ya Tetapi kalau seorang Umpamanya Dia Dalam kondisi yang selamat Tiba-tiba dia kena adab Atau langsung meninggal Maka itu langsung Otomatis tidak akan Terasa oleh dirinya Siksaan itu Maka Tetapi dalam hal ini Allah SWT Mengadab Dengan menghinakan Seseorang Ketika dia Membelot dirinya Untuk tidak beribadah Kepada Allah SWT Maka dalam Kesehariannya Maka dalam Kesehariannya Sahabat-sahabatku Yang dirahmati oleh Allah SWT Orang ini Tidak akan Mendapatkan Kemuliaan Sehingga terus Akan mendapatkan Kehinaan di dunia Oleh karenanya Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Allah menggunakan Wama yuhinillahu Fama lahumim mukrim Barang siapa Yang dihinakan oleh Allah Dia tidak akan Ada yang memuriakannya Subhanallah Maka Ini sudah menjadi Dorongan bagi kita Untuk jangan Sekali-kali kita Menjadi orang Yang terhina Dengan cara Kita melakukan Peribadahan Bukan kepada Allah SWT Kemudian juga Dalam kaedah ini Kita bisa Merenungkan Kata Fama lahumim mukrim Dan tidak ada Seorang pun Yang memuliakan Lihat Ketika sudah Dihinakan oleh Allah SWT Maka tidak akan Ada yang memuliakan Kemuliaan itu Sahabatku yang dirahmati Adalah Allah SWT Anya dikhususkan Diberikan kepada mereka Kepada hamba-hamba Allah yang Beribadah Kepadanya Sujud Tunduk Bagaimana Apa namanya Langit bumi Kemudian Makhluk-makhluk Yang lain Manusia lebih mulia Dari makhluk Semua itu Tetapi Mereka bersujud Berserah diri Kepada Allah SWT Lalu kita Yang memiliki Kemuliaan dari Makhluk Tadi Lantas kita Tidak sujud Lantas kita Tidak menghambakan Kepada Allah SWT Maka Justru ini Akan menjadi Kehinaan yang Luar biasa Kepada manusia Oleh karenanya Allah tidak akan Memuliakan Karena kemuliaan Itu hanya Di sisi Allah SWT Bagi mereka Yang memperibadah Kepada Allah SWT Sifat terpuji Sifat kebaikan Dan terpuji Kemuliaan itu Adalah sifat Kebaikan dan terpuji Yang lebih lengkap Sebagaimana Firman Allah SWT Awalam yarau Illal ardi Kam ambatna Fihak Mingkulli Zawjin Karim Dan apakah Mereka Tidak memperhatikan Bumi Berapakah Banyaknya Kami Metumbuhkan Di bumi itu Berbagai Macam Tumbuh-tumbuhan Yang baik Ya Sahabatku yang Dirahmati Allah SWT Dalam ayat ini Tumbuhan-tumbuhan Yang baik Mingkulli Zawjin Karim Jadi maknanya Tumbuhan-tumbuhan Yang baik Tumbuhan yang Memberi manfaat Makanya Kemuliaan Yang Allah Berikan Itu hanya Khusus kepada Orang-orang yang Beribadah Kepadanya Ada pun orang yang Sudah dihinakan Maka tidak akan Mendapatkan Kemuliaan ini Tidak akan ada Kebaikan Tidak ada Mendapatkan Apa namanya Kesempurnaan Dalam kehidupannya Allah SWT Tidak akan Memberikan Kemuliaan Kepada orang-orang Yang telah Melanggar Dirinya Untuk Tidak Beribadah Kepada Allah SWT Ibnu Kutaibah Berkata Dari setiap Jenis Selalu ada Yang baik Dan sungguh Al-Quran Telah menunjukkan Bahwa Di antara Manusia Terdapat Yang mulia Dan Allah Pasti memuliakannya Dan juga Di antara mereka Ada yang hina Dan Allah pun Menghinakannya Kemudian Ibnu Kutaibah Juga membawa Ayat ini Dan siapa yang Dihinakan Allah tidak akan Ada seorang pun Yang memuliakannya Sesungguhnya Allah Mengerjakan Atau berbuat Apa yang dia Khandaki Sahabatku yang Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Makhluk Berpasang-pasangan Ada yang baik Dan ada yang buruk Begitu juga Derajat kita Manusia Allah akan Balas sesuai Dengan kadar Yang kita miliki Ketika kadar Kekuatan Kualitas Keimanan kita Kualitas Ibadah kita Kualitas Amal Soleh kita Adalah baik Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan membalasnya Dengan kebaikan Tetapi Ketika kualitas Amalnya Justru Dia Tidak Disandarkan Kepada Allah Alias Dia berbuat Kesirikan Dalam Al-Quran Disebutkan Bahwa Kesirikan Adalah Zulmun'azim Zulim yang paling Agung Oleh Karnanya Ketika seorang Beribadah Allah muliakan Dan ketika seorang Mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Ini akan menjadi Sumber Kehinaan Bagi Seseorang Oleh karena itu Sahabatku yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila Sebuah Kesirikan Ya Merupakan Gambaran yang Paling besar Dimana dia Menghinakan Menjerembabkan Dirinya Kepada Jurang Kehinaan Maka Terdapat Gambaran Rendahnya Dari Syirik Akan tetapi Dampaknya Menghinakan Dan merendahkan Manusia Terlihat Nyata Apa disitu Adanya Perbuatan Maksian Maka Sahabatku yang Gerahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata Kategori Apa namanya Kesirikan Itu adalah Adanya Kemaksiatan Yang merendahkan Amal Seseorang Sehingga Kualitas Seseorang Menjadi rendah Sebagaimana Ketaatan Seseorang Itu menambah Nilai Kualitas Amal Seseorang Maka disini Bisa kita merenungkan Kembali Ya Dalam ujung-ujungnya Berarti Penghinaan Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Seseorang itu Berarti Ketika Seorang itu Melakukan Kemaksiatan Bingkai Kemaksiatan Dan Paling puncaknya Kemaksiatan Ketika dia Melakukan Kesirikan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Imam Ibn Qayyim Berkata Menjelaskan Sebagian Dari makna-makna Kaidah Al-Quran Yang kita bahas Ini adalah Beliau mengatakan Dan diantara Perbuatan Maksiat Merupakan Sebab Kehinaan Lihat Semua Kemaksiatan Apapun Kemaksiatan Baik Dari ucapan Perbuatan Atau juga Tingkah Laku Itu adalah Merupakan Sebuah Kehinaan Terhadap Hamba Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Hamba Atas Robnya Jatuhnya Kedudukannya Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Seorang Melakukan Kemaksiatan Al-Hasan Al-Basri Berkata Mereka Bersikap Hina Di atas Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Mereka Bermaksiat Kepada Allah Kalau Saja Mereka Bersikap Mulia Maka Pasti Allah Akan Memuliakannya Tetapi Ketika Dia Sudah Melakukan Kemaksiatan Maka Yang Didapatkan Oleh Mereka Adalah Apa Sebuah Kehinahan Apabila Seorang Hamba Telah Dihinakan Dihadapan Allah Maka Tidak Akan Ada Seorang Yang Memuliakan Lihat Imam Ibn Kaim Mengutip Ayat Yang Kita Kaji Ini Dan Barang Siapa Yang Dihinakan Allah Maka Tidak Ada Seorang Yang Yang Memuliakannya Subhanallah Sahabat Yang Rahmat Allah Subhanahu Wata Lihat Imam Ibn Kaim Menyebutkan Ternyata Di antara Salah Satu Apa Namanya Penyebab Daripada Kehinaan Itu Adalah Melakukan Kemaksiatan Maka Kalau Seorang Sudah Melakukan Kemaksiatan Maka Sudah Jatuh Kedudukan Dirinya Di hadapan Allah Subhanahu Wata Karena Sejatinya Sahabat Yang Rahmat Allah Subhanahu Wata Kenapa Kemaksiatan Yang Dilakukan Seorang Bisa Menjatuhkan Kedudukannya Menjadi Kehinaan Karena Dia Seolah-olah Telah Menentang Allah Subhanahu Wata Dia Sudah Tidak Relak Untuk Mengikuti Petunjuk Yang Telah Allah Turunkan Melalui Para Nabi Dan Para Rasul Sehingga Dia Seolah-olah Menyumbungkan Diri Terhadap Petunjuk Tersebut Seolah-olah Dia Lebih tinggi Daripada Petunjuk Tersebut Atau Lain Sebagian Sehingga Allah Subhanahu Wata Hinakan Hal Tersebut Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata Oleh Karenanya Jadilah Kita Menjadi Orang-orang Yang Taat Kepada Allah Subhanahu Wata Untuk Dapat Kita Menjadikan Orang Yang Dimuliakan Alah Allah Subhanahu Wata Adapun Orang Yang Bermaksiat Maka Tentu Allah Subhanahu Wata Bakal Hinakan Dia Selama-lamanya Dan Tidak Akan Ada Mampu Orang Yang Dapat Memuliakannya Sahabat Yang Dirahmati Kemaksiatan Dan Juga Ketaatan Adalah Dua Sikap Yang Berbeda Sebagaimana Kemuliaan Dan Kehinaan Ditimpakan Kepada Orang-orang Yang Memiliki Sikap Yang Berbeda Oleh Karena Itu Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata Mari Kita Sama-sama Renungkan Kaidah Ini Lalu Kita Praktikan Kalau Kita Betul-betul Ingin Mendapatkan Kemuliaan Dari Allah Subhanahu Wata Maka Taatilah Allah Subhanahu Wata'ala Jauhilah Maksiat Jauhilah Larangan-larangan Allah Subhanahu Wata'ala Maka InsyaAllah Allah Akan Memberikan Kemuliaan Kepada Kita Akan Tetap Ingat Ketika Kita Sudah Memilih Kemaksiatan Menjadi Jalan Yang Kita Lakukan Dalam Keseharian Dan Kita Memperuntuk Hawa Nafsu Maka Kehinaan Akan Tertimpa Kepada Diri Kita Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Jangan kemana-mana Setelah yang satu Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Barusan Kita Bisa Menyimak Bahwasannya Salah satu Faktor Yang membuat Kita Hina Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Berbuat Kemaksiatan Terhadap Allah Subhanahu Wata'ala Apapun Bentuknya Apapun Bentuknya Baik dari Perkataan Keluar Dari perkataan Atau Perbuatan Kita Atau Dari hati Kita Yang Dalam Raka Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Itu adalah Menjadi faktor Kehinaan Kepada Seseorang Walaupun Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Secara Lahiriah Umpamanya Manusia Memang Memuliakannya Tetapi Kalau dia sudah Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dalam Kaidah ini Allah Pasti akan Menghinakannya Ya Karena Bisa jadi Manusia Memuliakan Seseorang itu Karena Lantaran Dia masih Membutuhkan Orang tersebut Karena ada Sesuatu yang Ingin didapatkan Dari orang tersebut Atau Karena dia Takut Kejahatan Apabila Kita tidak Taat kepada Orang tersebut Atau Faktor-faktor Yang lain Ya Tetapi Mungkin Dalam hati mereka Tetap Mungkin Dongkol Kepada orang ini Kemudian Suatu yang Rendah dalam diri Dan Tidak ada Pemuliaan Sebetulnya Dalam hati Oleh Karenanya Sahabatku yang Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kemuliaan Dan Kehinaan Ini Itu Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Kemuliaan Yang Lahir Batin Jadi ketika Seseorang Memuliakan Seseorang Dengan Perasaannya Kemudian Dengan hati mereka Memuliakan Dengan betul-betul Memuliakan Seseorang Bukan Karena Tadi Ada Sesuatu Yang Ingin Dicari Atau Karena Takut Kalau Tidak Tahan Kepada Seorang Padahal Dalam Hatinya Dia Tidak Menghormatinya Maka Bukan Itu Yang Dimaksud Dengan Kemuliaan Yang Hakiki Oleh Karanya Imam Imam Kemudian Allah Sudah Perintah Dengan Hikmah Dan Kebijaksanaannya Hukum-hukumnya Lalu Dia Mengerindahkan Menghinakan Maka Allah Sudah Juga Akan Merendahkan Orang tersebut Maka Sesuai Dengan Ukuran Kecintaan Hamba Kepada Allah Seperti Itu Pula Manusia Akan Mencintainya Dan Sesuai Dengan Rasa Takutnya Kepada Allah Seperti Itu Pula Manusia Akan Takut Kepadanya Dan Sesuai Dengan Ukuran Pengagungan Dia Terhadap Allah Maka Seseorang Juga Akan Memberi Menghormati Dengan Sesuai Dengan Pengagungannya Dia Kepada Allah Maka Semakin Tinggi Kita Mentaati Allah Semakin Tinggi Kita Kadar Menghormati Penghormatan Terhadap Syiar Allah Semakin Tinggi Kita Rasa Takut Kepada Allah Maka Manusia Pun Akan Memberikan Penghormatan Dengan Kadar Yang Kita Punya Dari Sikap Sikap Tadi Begitu Juga Sebagaimana Tingkat Kemaksiatan Kita Semakin Tinggi Maka Penghinaan Yang Akan Diberikan Oleh Allah S.W.T Kepada Orang Tersebut Juga Akan Semakin Tinggi Oleh Karena Itu Sahabat Yang Dimori Akan Allah S.W.T Bagaimana Seorang Hamba Menodai Kehormatan Allah Lalu Dia Ingin Agar Manusia Tidak Menodai Kehormatannya Atau Bagaimana Dia Bisa Merendahkan Hak Allah Sementara Dan Allah Tidak Akan Menghinakan Di Hadapan Manusia Atau Bagaimana Bisa Dia Meremehkan Perbuatan Perbuatan Dengan Bermaksiat Kepada Allah Dan Manusia Tidak Meremehkannya Ini Ada Hal Yang Mustahil Oleh Karananya Jadilah Kita Sahabat Yang Rahmat Allah Subhanahu Maka Isi Dalam Jiwa Kita Isi Dalam Hati Kita Isi Dalam Akal Kita Itu Adalah Perkara-perkara Yang Tinggi Perkara-perkara Yang Mulia Maka Kalau Demikian Allah Subhanahu Tala Lahirkan Dia Di Muka Bumi Lalu Dia Mengisi Jiwanya Dengan Perbuatan Perbuatan Yang Kotor Kemudian Akalnya Dengan Ilmu Ilmu Atau Angan Yang Kotor Kemudian Juga Pisiknya Dilakukan Digunakan Untuk Hal-hal Yang Maksiat Hal-hal Yang Meremehkan Itu Semuanya Adalah Dalam Rangka Sejatinya Meremehkan Allah Subhanahu Meremehkan Perintah Allah Subhanahu Maka Dengan Meremehkannya Maka Manusia Dan Hamba-hamba Yang Lain Itu Adalah Makhluk Allah Juga Sama Allah Akan Berikan Mereka Juga Sebuah Hal Yang Sama Bahwa Manusia Seperti Ini Tidak Pantas Dimuliakan Yang Pantas Adalah Jistuya Diremehkan Karena Dia Telah Meremehkan Perintah Dan Aturan Allah Subhanahu Wa Oleh Karena Itu Sahabat Yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Dalam Ayat Ini Sujudnya Berbagai Makhluk Langit Bumi Bintang Dan Lain Semuanya Itu Dalam Rangka Apa Pemulihan Allah Subhanahu Tahu Pada Makhluk Makhluk Dan Barang Siapa Yang Allah Hinakan Tidak Ada Seorang Pun Yang Memuliakannya Oleh Karena Itu Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Kita Renungkan Kembali Berarti Predikat Tertinggi Seseorang Mendapat Kemuliaan Itu adalah Predikat Dia menjadi Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Pasrah Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Tunduk Dan Patuh Kepada Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Karena Di dalamnya Berarti Ada Pemulihan Terhadap Perintah Allah Pemulihan Terhadap Apa Namanya Aturan Aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Otomatis Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Akan Memuliakannya Dan Tidak Ada Predikat Yang Paling Buruk Ketimbang Dia Sudah Predikat Yang Menentang Keimanan Yaitu Kesirikan Sehingga Allah Menghinakan Orang Tersebut Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Lihat Dalam Ayat Bahawasannya Orang-orang Munafik Dia Menyangka Bahwa Kalau Kemuliaan Kemudian Juga Yang Dia Dapatkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Ya Orang Munafik Mengira Bahwa Kebaikan Itu Sebagaimana Dilihat Hanya Secara Pandangan Ya Orang-orang Munafik Benar Benar-benar Kuat Dan Mengusir Orang-orang Yang Lemah Daripadanya Padahal Kekuatan Itu Hanyalah Bagi Allah Bagi Rasulnya Dan Bagi Orang Mumin Tetapi Orang-orang Munafik Tidak Mengetahuinya Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dari sini Kita Bisa Mengetahui Bahwa Memuliakan Dan Juga Menghinakan Dalam Kacamata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Dengan Bentuk Yang Dilakukan Terhadap Kualitas Dirinya Ketika Dia Bermaksiat Kepada Allah Maka Itulah Lubang Yang Menghantarkan Dia Kepada Kehinaan Tetapi Kalau Dia Berusaha Untuk Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dia Itu Pintu Yang Menghantarkan Dia Untuk Kemuliaan Oleh Karenanya Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Allah Mendukung Kita Walaupun Secara Kasat Mata Dalam Kehidupan Dunia Dia Tidak Punya Harta Yang Bergelimang Kemudian Dia Tidak Setenar Orang-orang Yang Tidak Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Tidak Punya Harta Yang Banyak Kemudian Dan Lain Sebagainya Kita Adalah Orang-orang Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Kita Melakukan Apa Namanya Rangkaian Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Puncaknya Keimanan Yang Tertinggi Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Ini Menegaskan Dalam Firmannya Wala Tahinu Wala Tahjanu Wa Antumul A'launa Inkuntum Muminin Janganlah Kamu Bersikap Lemah Janganlah Kamu Bersikap Sedihati Padahal Kamulah Orang Yang Paling Tinggi Derajatnya Jika Kamu Orang-orang Yang Beriman Subhanahu Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lihat Dalam Ayat Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menegaskan Dan Memotivasi Kita Untuk Kita Menjadi Orang Yang Tinggi Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Dengan Keimanan Dan Bentuk Realisasi Keimanan Yaitu Amal Soleh Yang Dilakukan Oleh Seseorang Jadi Bagaimana Bisa Seorang Mumin Bisa Rendah Ketika Sanad Dia Sambung Paling Tinggi Adalah Manhad Nubuah Kemudian Apalagi Suri Taladannya Adalah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Pedomannya Adalah Pedoman Al-Quran Kemudian Dia Mengimani Seluruh Keimanan Yang Dibawa Oleh Para Rasul Bagaimana Seorang Mumin Itu Bisa Menghinakan Dirinya Jadi Kehinaan Dan Kemuliaan Tidak Diukur Dengan Kasat Mata Yang Lahiriah Bukan Seperti Persangkaan Orang-orang Munafik Ya Seperti Tadi Ayat Kita Sebutkan Mereka Menyebutnya Bahwa Mereka Yang Akan Tinggi Padahal Mereka Tidak Mengetahui Bahwa Ketinggian Kemuliaan Itu Adalah Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karenanya Penulis Di Dalam Buku Ini Menutup Dengan Pembahasan Bahwa Karomah Atau Kemuliaan Itu Adalah Ada Dalam Istiqomah Kita Dalam Mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencucikan Diri Dengan Menghambakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadi Hamba Allah Maksudnya Menjadi Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Adalah Sebuah Kemuliaan Yang Besar Makanya Tujuan Kita Dalam Kehidupan Itu Adalah Ketaatan Untuk Mendapatkan Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kalau Sudah Kita Taat Kepada Allah Kemudian Kita Berusaha Untuk Kontinu Dalam Ketaatan Maka Allah Menegaskan Ala Inna Awliya Allah La Khaufun Alaihim Walahum Yahjanun Ingatlah Sesungguhnya Wali-wali Allah Itu Tidak Ada Kekhawatiran Terhadap Mereka Dan Mereka Pula Tidak Bersetihati Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekiranya Kita Bersama Saya Dan Anda Semua Juga Yang Mempelajari Kaidah Ini Kemudian Berusaha Mengamalkannya Diberi Taufiq Ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Mendapatkan Kemuliaan Dengan Cara Kita Di Istiqomahkan Dalam Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Dijauhkan Dalam Kemaksiatan Terutama Melakukan Kesyirikan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Merupakan Ini Sumber Faktor Utama Yang Menjadikan Rendahnya Kedudukan Manusia Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Kaidah ini Bermanfaat Wassalamuala Nabi Muhammad Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.